Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax akan jatuh ke dalam dosa dan luluatan akan datang juru selamat pada akhirnya di dalam satu musa dan buku lima musa di dalam selanjutnya terbagi di dalam alkitab adalah sebahagian sejarah Joshua Ruth Samuel Samuel raja-raja satu raja-raja dua raja-raja satu tawarik satu dua tawarik dan itu nahum dan es itu berbentuk sejarah sejarah yang terbuang waktu habis lanjut bang Zuma silakan iya baik dua menit ya jadi kita lihat lawan kita dari pihak Kristen sudah masuk ke kitabnya orang Yahudi ya udah kembali kelihatannya tidak ada data di pembelian baru Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 Bismillahirrahmanirrahim inna alayna jam'ahu wa qur'ana sesungguhnya kami yang mengumpulkannya mengumpulkan bacaan Al-Quran itu di dalam dadamu jadi Al-Quran membahas tentang Al-Quran Al-Quran membicarakan tentang Al-Quran pembawa Al-Quran berbicara mengenai Al-Quran nah yang kita lihat ketika dia datang maka pembawanya berbicara tentang Al-Quran nah yang jadi permasalahan ini sekarang ketika kita masuk ke perjanjian baru Yesus datang kepada Bani Israel membawa firman tapi firman yang dibawa itu tidak pernah dikatakan sebagai perjanjian baru tidak pernah dikatakan sebagai kitab Lukas, Markus, kitab Yohanes, kitab Matius apalagi surah-surah Paulus artinya antara Al-Quran dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah satu paket Al-Quran mengiakan baginda Rasul Muhammad SAW baginda Rasul Muhammad SAW mengiakan Al-Quran klop satu paket satu misi satu tuntunan satu ajaran sedangkan Yesus tidak mengenal kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab kitab Matius dan juga surah-surah Paulus inilah yang kemudian dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus berbicara mengenai Yesus tapi sangat-sangat disayangkan pemirsa Yesus tidak pernah mengenal kitab-kitab tersebut jadi apapun isinya itu tidak punya legalitas apapun baiknya di dalamnya tentu bukan dari Tuhan kenapa? wakil Tuhan ketika datang kepada Bani Israel tidak pernah bercerita tentang buku-buku itu maka maka maka-makalah ya silahkan silahkan Pak Biro baik dan sejarah tadi saya katakan berbentuk sejarah mensejarakan orang Israel yang dibawa oleh Musa dari Besir itu berbentuk sejarah dan ajaran ya bisa-bisa aja Joshua, Ruth dan Samuel Raja-Raja Kawari 1, Kawari 2 dan Nahum sampai Esther sebahagian lagi alkitab adalah kitab hikmat atau berbentuk puisi mana itu alkitabnya? ayu, masmur, amsal, pengkobah, kibung-kibung itu berbentuk sebagai puisi atau kiasan lalu ada di dalam ayat alkitab yang 66 tadi yang maka saya bagikan ada nabi besar, nabi kecil satu contoh Dersayas, Jeremia, Ratafan Sester, Daud, Hosea Joel, Amos Obaja, Yunus Mika, Nahum Jepana Habakuk dan Hagai Jakaria, Malyaki ini termasuk di dalam alkitab lalu masuk ke dalam perjanjian baru di dalam perjanjian baru ada Injil yang dinamakan Injil Mateus, Markus Lukas dan Johannes ini menceritakan sejarah di dalam orang Israel dan kisah Yesus yang ada di dalam Injil yang kitab yang empat ini itu secara historisnya dan ini semua dipaparkan di dalam 66 alkitab dan kitab itu adalah menceritakan, menceritakan perjalanan kehidupan Yesus empat yang ini dan sebahagia ada 21 lagi ia itu tulisan Rasul Paulus, Apotheo maka itu Roma, Kristus Roma, Korintus, Korintus Galatia, Filipi, Ephesus Kolose, Titus dan selain Filemon Simon dan Titus dan sampai yang terakhir Petrus itu tentang tulisan Paulus sebagai penginjil dan disitulah awalnya bakal dibentuklah sebagai orang Kristen ada satu buku yang buku Wahyu yang dikatakan klipot atau itu yang dituliskan oleh buku Oke, Johannes itu namanya Wahyu jadi lengkap ini buku belakang oke waktu saya nah kita lihat saudara-saudara dari wakil dari Kristen tidak mampu memiliki pegangan terhadap kitabnya karena memang Yesus tidak mengenal kitabnya mereka Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78 Bismillahirrahmanirrahim dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab para nabi tidak memahami kitab Torah tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga ini Al-Quran yang menerangkan sejatinya kalau kitabnya teman Kristen itu firman Tuhan maka Yesuslah yang memberikan legitimasi terhadap kitab itu layaknya bagi Rasulullah Muhammad S.A.W. memberikan legitimasi terhadap Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu sahih nah sekarang mari kita lihat di dalam pengajaran Yesus Yohanes 1 nomor 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Teos tetapi anak tunggal Teos yang ada di pangkuan Teos dialah yang menyatakan kata menyatakan ini adalah terjemahan yang keliru yang benar adalah mentafsirkan atau menerangkan atau menjelaskan sebagaimana original teks yang mengatakan eksegumai atau eksegesis Yesuslah yang mentafsirkan tentang firman Tuhan kepada Bani Israel bukan Lucas Marcus bukan Yohanes juga Matthius juga juga bukan Paulus Yesuslah yang mentafsirkan Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhannya bukan orang-orang yang tadi oleh karena itulah kemudian Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab karangan Lukas karangan Markus karangan Petrus dan semua-semua yang diimani oleh teman-teman Kristen dengan kata lain benarlah apa yang dikatakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78 mereka buta huruf sehingga kerangan manusia disangkanya firman Tuhan demikian waktu habis lanjut Pak Ibu saya belum masuk kepada pertanyaan saya tentang Quran dan Hari Saddam maka akan saya paparkan kembali tentang Alkitab kami Alkitab terdiri dari 66 Alkitab perjanjian lama 39 Alkitab perjanjian baru 27 di dalam Alkitab 66 yang paling di tengah Nahum dan Mika di tengah-tengah Alkitab itu Alkitab itu perjanjian lama dan tetapi di dalam Masmur dikatakan disitu bahwa Alkitab itu yang terpanjang yang terpanjang adalah di dalam Masmur 5 Alkitab yang terpendek hanya 1 pasal Obaja Pilemon dan Surat Johannes 2 Surat Johannes 1 dan 3 itu yang terpendek di dalam Alkitab tentang ayat Alkitab 1989 pasal ingat perjanjian lama 929 pasal dan perjanjian baru 260 pasal bahkan yang terpanjang di dalam Alkitab adalah Masmur 119 yang terpanjang yang terpendek Masmur 117 yang terpendek hanya 2 ayat di dalam Masmur Alkitab itu otentik dan secara garis besar yang akan saya paparkan kepada Anda dan semua ayat di dalam Alkitab itu 31.102 ayat perjanjian lama 223.145 ayat perjanjian baru 7.957 ayat di dalam Alkitab orang Kristen dan ayat dan ayat yang terpanjang tadi ada di dalam di dalam kata-kata adalah Esther 8 ayat 9 81 kata 350 huruf itulah di dalam Alkitab Alkitab ini adalah yang miliki orang Kristen sampai saat ini dan ini semua terpapar secara otentik bahwa Alkitab itu ada mastermainnya siapa dia roh kudus yang menuntun orang menuliskannya berbagai karakter berbagai tradisi berbagai jabatan baik waktu habis ya itu selanjut silahkan lanjut bang Zuma 10 minit lagi 10 minit lagi selanjut bang Zuma ya oke jadi yang kita oke oke kedengaran suara saya kedengaran oke jadi yang diutarakan oleh wakil Kristen hari ini hanya mengklaim klaim dan klaim kitab siapapun bisa mengatakan kitab kami kitab kami tetapi Yesus tidak mengendal kitab itu yang Yesus kenal sesuai pengakuan Yesus dalam Matius 22 nomor 31 sampai 33 jelas sekali disitu dikatakan tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang dipirmankan Tuhan ketika Tuhan berfirman akulah ala Abraham ala Isa ala Yaakob dan dia bukanlah ala orang mati melainkan ala orang hidup ini Yesus sedang membacakan kitabnya Nabi Musa keluaran 2 nomor 24 keluaran 3 nomor 15 keluaran 3 nomor 6 keluaran 6 nomor 2 dan seterusnya Yesus tidak pernah mengutip kemudian kitab-kitabnya orang Kristen Lukas, Markus, Matius, Yohannes apalagi surah-surah Paulus apalagi kisah para Rasul itu tidak pernah dikutip oleh Yesus oleh karena itulah kemudian benar yang dikatakan Al-Quran diantara mereka ada orang buta huruf yang tidak mengenal kitab kecuali hanya angan-angan mereka dan menduga-duga saja sementara ketika kita berbicara mengenai Al-Quran Al-Quran menceritakan tentang diri kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa taukah Yesus tentang kitab Lukas? tidak taukah Yesus tentang surah-surah Paulus? tidak taukah Yesus tentang surat Markus dan seterusnya? tidak sama sekali tidak ada legitimasi dari Yesus jadi kalau ingin hidup yang benar maka harus ada panduan dari sang pembawa kabar sang pembawa firman Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Yesus berkata sesuai dengan perintah Lukas berkata sesuai dengan sesuai dengan ya sesuai dengan mulutnya sendiri tidak ada perintah tidak ada wahyu tidak ada ilham demikian habis tepat lanjut Pak Vivo dua menit baik anda sudah membaparkan di dalam Alkitab karena kemampuanmu dan nalardah anda tidak ada kamu tidak bisa hidup tanpa bibel Alkitab kamu posisimu tidak mengerti siapa kamu dengan sendiri dan kamu tidak tahu kamu tidak jangan menyerang pribadi kenapa saya katakan itu kamu masuk kepada Alkitab satu kata pun satu kalimat dari Quran dan Hadis anda tidak dapat pembakar tergantung hidup anda kepada Alkitab saya tidak tahu ada pertanyaan paparan saya tentang Alkitab tadi otentik dan itu koronologi sekian yang kami pelajari yang kami menuntun kami kamu masuk ke dalam Yesus di Quran anda Yesus pun tidak pernah ada kalau Yesus silahkan Yesus itu saya tidak peduli Yesus di Quran anda tidak ada maka kamu mengarang mengarang dan mengarang semangat bicara semangat bahaya pohon apakah salahnya kalau kamu paparkan tentang Quran dan Hadis kepada kami orang kristus supaya kami paling tidak bisa mengetahui paling tidak mengambil pengetahuan kami mengamalkan kami siapa tahu satu-satunya kami berpaling tapi kemampuanmu tidak ada untuk itu kamu datang kepada Yesus yang kamu paparkan kamu tidak kenal lalu kamu datangkan seperti itu dan sesukamu membuat di dalam Alkitab bro di dalam Alkitab tidak ada nomor-nomor kalau di Quran Anda nomor-nomor terserah Anda kalau ada di Quran Anda betina-betina apa tapi betina saya tidak paham saya tidak pernah saya hargai Quran dan Hadis Anda tapi kamu paparkan tidak ada sama sekali saya benar oleh karena itu bro kawan saya Juma belajar kau bicara supaya kamu mengerti apa yang kamu katakan paparkan Quran dan Hadismu tentang saya saya paparkan kitab saya soal perbedaan biar itu berada soal nanti benang-benang di mana itu terakhirnya tetapi kita tetap gandeng tangan satu perkara ada keindahan yang kita mengerti tangan tetapi iman Anda dengan saya Alkitab tidak kamu imani kalau kamu paparkan seperti itu kamu orang sesat karena kamu tidak memahami Alkitab lalu kamu paparkan seperti itu saya tidak memahami dan saya bisa mengetahui putaran ke-6 sekarang ya lanjut Bang Zuma mempersingat waktu oke baik di dalam kitab saudara diterangkan gini dan kami rebah lalu aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani tapi kita tidak temukan mana kitab itu Yesus menyampaikan berita kepada Paulus menggunakan bahasa Ibrani tapi tidak ada dimana itu dimana itu diceritakan dan mana kitabnya kisah para rasul 26 nomor 14 kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus mengapa engkau mengeniaya aku ini bahasa Indonesia yang bahasa Ibrani mana tidak akan pernah anda bisa temukan makanya Al-Quran dari tadi saya bacakan tapi anda mengatakan saya tidak membahas Al-Quran apa sebabnya karena anda buta huruf dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga ayat selanjutnya mengatakan celakal orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian dia berkata ini dari Tuhan inilah yang terjadi saat sekarang makanya ketika Al-Quran berbicara tentang dirinya dia mengatakan dirinya sebagai firman Allah dia membahas tentang dirinya sebagai kalam Allah dia datang kemudian membenarkan baginda Rasulullah Muhammad dan Rasulullah membenarkan Al-Quran Bagaimana dengan kitab saudara Lukas Markus Matius Rasul Apakah ada pembenaran dari Yesus? Tidak Wahai manusia ikutilah kitab Lukas ikutilah kitab Yohannes ikutilah surat-surat Paulus yang ada 14 surat itu Apa ada legitimasi dari Yesus? Tidak ada sementara juru selamatnya adalah Yesus Lalu kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kitab-kitab saudara Kalau dia juru selamat maka tentu dia mengajarkan di Blos perjanjian baru Demikian Silahkan Bapak Ibu mempersingat waktu Di Quran Anda saya tidak faham Pak Ibu saya bertanda di Quran Anda ada Nabi Isa Nabi Isa lalu mengambil mengambil tanah lalu lalu menghembuskan nafas maka terjadilah burung Bagaimana cara dia untuk menghembuskan nafasnya kok menjadi burung burung itu terbang seolah-olah kalau saya paparkan itu kalau saya pertanyaan saya apa Allah itu lupa menjadikan burung dulu kenapa harus Nabi Isa lagi membuat burung dari tanah lalu menghembuskan bisa dari mana itu apa itu sama dengan Isa atau dengan Allah apa Allah itu lupa menjadikan burung dan sekarang burung apa yang diciptakan Isa itu biar saya pelihara dulu kalau bisa itu satu sejarah barangkali saya gak ngerti apa tujuan Isa membuat burung untuk apa maka idanya bagi orang yang mendengar bagi acaranya karena di Alkitab setiap munika yang diberikan Yesus maknanya ada tujuan yang dalam itu semua tertera di dalam Alkitab persis apa tujuan dari ayat itu satu contoh orang buta menjadi melihat buta secara rohani secara mata karena orang banyak yang melihat secara mata tetapi buta secara rohani maka orang buta ini matanya dan imannya orang buta katakan sewaktu Yesus lewat anak deut anak deut kasihani saya bukan matanya ya di celekan dibuat menjadi terang tetapi imannya yang bayawalnya anak deut kasihani saya ada satu makna di dalam itu yang melihat tapi buta yang buta menjadi melihat persi di dalam kekristianan tentang iman sekarang bagaimana Isa itu membuat burung itu untuk apa burung itu dibuat burung apa itu sekarang kalau anda bisa tolong baparkan bagi saya dari kuran anda lupa Allah itu mencadikan burung harus digunakan di dalam Isa itu burung apa itu di kuran anda kalau tidak ada di kuran terserah ini sebatasnya bertanya jelaskan itu bagi saya jadi sama sekali tidak ada legitimah sekitar Yesus yang bisa diandalin dari teman kristian dari wakil kristian Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan dijadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel apa salah satu contoh itu menghidupkan burung dengan apa dengan izin Allah makanya ayatnya jelas jadi dengan izin Allah Nabi Isa menghidupkan kemudian burung dengan izin Allah kenapa demikian sebagai tanda kepada Bani Israel bahwa Allah pencipta dan bumi mengutus nabinya rasulnya bernama Isa tolong diterima wahai Bani Israel eh Bani Israel tolak meskipun sudah ada bukti mujizat yang Allah titipkan kepada Bani Israel muncul kemudian ajaran yang diajarkan oleh penolak tersebut bernama Kristen padahal di dalam kitabnya mereka diterangkan di dalam kisah para rasul dua nomor dua hai orang orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksud adalah Yesus dari Nasaret seorang yang telah ditentukan oleh Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan kekuatan dan mujizat mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat subhanallah begitu benar Al-Quran jadi Isa memang sebagai bukti kepada Bani Israel perantara Allah untuk menyatakan kebesaran Allah kepada Bani Israel dan dia bukan Tuhan dia hanya wakil Tuhan nah sekarang Kristen mana lagi timasi Yesus untuk kitab saudara silakan silakan Bani Ibu gimana Isa minta izin sama siapa pakai mata raya izinnya pakai mata raya apa izinnya dia membuat dari tanah dihempuskan lalu terbang lupa itu membuat burung dulu makna itu apa makna itu dibuat burung itu yang saya tanya kepada Anda relevansi untuk kehidupan yang kita menerima burung itu apa burung apa bisa kau jelaskan burung apa yang dibuat itu dia menciptakan burung berapa kali mau diciptakan burung di dunia ini kalau ada burung minta izin apa pakai metera izinnya pakai apa itu izinnya itu anda katakan sampai izin izin dari mana dan apa yang diterima oleh isa injil yang dikatakan dari semuanya kecil udah diterima injil apa yang diterima bro mana bukunya kau tarik dulu bukunya buku injil yang terima isa maaf dimana itu injilnya gimana menerima injil injil apa yang diterima isa lihat kita dari awal tadi saya terangkan koronologis dari kejajian sampai jelas bahkan berapa ribu yang saya katakan tadi terbagi syair terbagi tulisan terbagi sejarah di dalam alkitab wahyu otentik dan segala di dalam alkitab dari wahyu sampai kejadian saya jelaskan tadi kembali saya tanda burung itu untuk apa dihidupkan isa apa maknanya apa burungnya besar atau kecil atau suaranya buat orang yang mendengar suaranya bagus tolong jelaskan otentik dan yang kedua malah kejabriel mengatakan kepada muhammad bacalah apa yang dibaca saya tidak tahu membaca kok malah kejabriel disuruh orang yang membaca yang orang itu tidak tahu membaca bagaimana koronologis kejajian itu saya tidak paham bacalah bacalah saya tidak tahu membaca apa jibriel tidak tahu bahwa muhammad tidak tahu membaca malah kejadian di mana itu seperti itu bagaimana kejadian koron itu silahkan waktu habis oke lanjut bang semua iya tentang al-quran itu sudah diceritakan di kitabnya agama yahudi isaya 29 nomor 12 apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca maka dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca itu kitab apa dan digenapi oleh siapa kitab al-quran ul-karim termaterai papipo umurnya sekarang sudah 97 belum bisa membaca al-quran kenapa karena kitab itu termaterai bayangkan itu kebenaran al-quran itu tidak bisa disangkal lalu kemudian yang menjadi poin yang anda harus pahami adalah ketika kemudian yesus memanggil filipus di dalam yohanes 1 nomor 43 apa yang dikatakan oleh yesus filipus kadie ikutlah aku kamu kesini ikutlah aku wahai filipus yesus dengan mulutnya dan kupingnya filipus bercakap-cakap kamu kesini filipus ikut dengan aku berarti sejatinya yang mengajarkan injil adalah filipus mana injil filipus sekarang dihapuskan ditolak gereja kenapa injil filipus mengajarkan yesus kawin menikah nah kita lihat di dalam kisah para rasul delapan nomor 35 maka mulailah filipus berbicara dan bertolak dari nas itu filipus memberitakan injil yesus kepadanya filipus yang dipanggil oleh yesus memberitakan injil yesus kepada orang-orang yahudi pertanyaannya mana injil filipus ini tunjukkan karena hanya dia yang mendapatkan legitimasi dari yesus yesus tidak pernah memanggil paulus kadio lukas marcus tidak pernah tidak pernah sama sekali tetapi yesus memanggil filipus di dalam satu yohannes 43 filipus ini ikut denganku maka diceritakan kisah para rasul dia memberitakan injil yesus mana kitabnya silahkan silahkan burung 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 apa yang diciptakan tadi burung pipit burung ngapa kok burung diciptakan gak ada baidah gak ada tujuan gimana cara anda itu mengetahui itu tolong dirasakan burung apa yang diciptakan isa untuk apa diciptakan kemana saya katakan lupa menciptakan burung dulunya mungkin barangkali burung apa itu injil yang dikatakan di dalam isa itu injil apa yang terima isa kamu tidak mampu mengutarakan itu kamu datang kepada kitab saya tidak bertanya bro jelaskan dulu burung apa yang diciptakan burung apa burung apa burung apa itu burung apa itu sekarang mana tahu bisa saya pilihara bahkan satu secara yang otentik itu diperlihara barangkali saya gak tahu kalau bisa di dalam uran dari hari sana saya tidak apa yang penjelasan saya terima tetapi tidak saya imani alkitab jelas itu yang terkoordinir dan itu otentik secara kisah bahkan secara ayat seluruh dari bahagian ayat ayat yang terpendek ayat yang tertanjang secara otentik dan dikuasai mereka menulis menulis itu sebagai manusia yang dituliskan adalah kekuasaan Tuhan ini yang apa ingat bukan penginjil yang mengutarakan tetapi penginjil yang apa ini pesan Tuhan melalui roh kurus mereka tuliskan pesan itu memang kepikiran iya memang kayak kan iya karena mereka dituntun oleh kuasa Tuhan maka saya katakan bagaimana itu mereka tidak mengenal Muhammad kau disuruh membaca pertanyaan saya apa mau dibaca buku apa nilaskan dulu kita otentikan secara nalaranda parangkali menjadi ada kurang bagaimana itu cara menulisnya bisa atau dipaparkan bukan kau baca tapi pikiran bunyi itu menjadi kurang tapi kau hanya mengutarakan baca tapi tidak ada orang yang membaca bagaimana cara kita menalar itu bagaimana kita menerima itu silahkan silahkan menghormati oke baik jadi jelas ya teman-teman sekalian bahwasanya ketika papipo menuntut burung apa burung apa itu sudah menandakan beliau sudah keok karena kalau itu yang dijadikan pertanyaan saya pun bisa bertanya ikan goreng jenis apa yang dimakan oleh Yesus ikan apa mana mana tahu ikan 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 pausi atau kapal suam yang dikoreng bukan begitu cara berdebatnya papipo sudah saya jelaskan bahwa Nabi Isa itu menghidupkan burung dengan izin Allah ayatnya sangat jelas sama ketika dia membangkitkan Lazarus dengan izin Allah bahkan Petrus membangkitkan Nabi Ita juga dengan izin Allah jadi jangan larinya ke sana kita berbicara tentang tema yang anda pilih Al-Quran dan Biblos Al-Quran diceritakan oleh Allah Al-Quran diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Yesus dengan Biblos perjanjian baru Yesus tidak pernah membahas tentang kitab Lukas karangan Markus karangan Yohannes karangan Petrus karangan Paulus tidak pernah Yesus berbicara tentang kitab itu buku itu lalu bagaimana sebuah buku bisa dijadikan sebagai panduan dalam beragama sementara Yesus sebagai jalan kebenaran tidak pernah bercerita tentang buku itu ini namanya cinta bertepuk sebelah mata eh sebelah tangan coba buktikan kebenarannya Pak Pipo jangan justru semakin lama semakin benar ayat suci Al-Quran ini yang mengatakan kalian adalah umat buta huruf yang tidak bisa membedakan antara firman Tuhan dan karangan manusia kamu kamu buta huruf Pak Pipo kenapa karangan orang-orang yang tidak jelas kamu katakan itu firman Tuhan bagaimana itu silakan silakan bagaimana baca baca sampai tiga kali apa yang mau dibaca burung tadi burung apa burung latol apa yang mau diciptakan kalau anda katakan seperti itu hanya saya bertanya atau jelasan atau umpama jelaskan bagi saya Alkitab saya carakan kepada anda secara otentik secara garis besar dari awal sampai akhir soal pengajarannya nanti kita paparkan pengajarannya awalnya dulu kurang dan Alkitab bagaimana kejadiannya itu yang saya mau dulu sementara ini ini masih pemanasan kalau saya jelas nanti kau tumbang tinggal kata-kata saya jelaskan dulu burung apa bisa kau buktikan burung itu kok ada burung yang diciptakan apa ideanya bagi orang yang mendengar itu burung itu kan gak ada lalu dia mentara dia embuskan lalu terbang ya sudah sepatah itu apa mampaknya bagi saya bagi anda mungkin barangkali kalau katakan izin Allah pakai izin pakai meter air pakai izin apa ada burung kok pakai izin ada burung diciptakan berarti luar biasa burung yang diciptakan itu hati pakai izin iya kan berarti pakai burung itu ada tanda besarnya karena cantina karena suaranya jelaskan dulu supaya saya lebih memahami saya tidak memahami saya bertanya kepada anda malah kecewini bertanya bertanya dan bertanya kepada muhammad yang ditanya pun gak ngerti kemana saya gak tau mau dibaca disuruh membaca saya gak tau membaca bagaimana cara menerima itu cara pemikiran saya gak bisa jelaskan jadi di dalam kitabnya orang agama yahudi jelas sekali dikatakan aku tidak bisa membaca kitab itu barang ketika kitab itu diberikan dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ikhra maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca loh ya dati aku tidak dapat membaca nah kemudian pak pipo bertanya apa yang mau dibaca jelas sekali kok ayatnya baca ayat selanjutnya disitu sudah terurai ikhra bismi rabbi kaladih khalak bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah ikhra bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia yang mengajarkan manusia dengan pena yang mau dibaca itu adalah Allah maha pencipta Allah maha mulia Allah maha mengetahui Allah mengajarkan manusia dengan perantara antena nah sekarang kalau penanya bukan pena dari Allah maka yang terjadi seperti sekarang perkataan manusia tulisan manusia dikira firman Tuhan inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim makanya papipo sampai sekarang kejang-kejang tidak bisa mempertanggungjawabkan koetentikan kitabnya legitimasi kitabnya pengabsahan kitabnya dari Yesus tidak ada Yesus mengatakan Filipus ikutlah denganku Filipus memberitakan Injil Yesus tapi ini yang diberitakan papipo Injil Lukas Injil Markus dimana burung itu burung apa kayak itu burung pipit burung karagua burung apa bro jelaskan dulu minta izin ada katakan izin apa yang terima hanya menciptakan burung hanya pun pun izin kamu pikir apa izin itu apa saya gak tahu maka jelaskan lebih masuk di akal saya barangkali apa mampaknya diciptakan burung itu kalau begitu apa memang lupa diciptakan burung dulu kurang lengkap kurang sempurna lalu diciptakan burung lalu terbang gak ada apa salahnya lagi barangkali mampaknya kan gak ada anak kamu jika yang lain diberikan kalau hanya sempurna situ kalau anda katakan saya gak tahu maka saya katakan kepada anda cuma berarti Muhammad sudah membaca membaca Tuhan anda katakan membaca Allah saya gak tahu kalau itu anda paparkan kalau itu sudah mengerti yang apa yang dibacakan oleh Muhammad kenapa kenapa dia bikin lagi kuarokal ngapain dia kesana ngapain kuarokal lagi dia di bawah odisi dia lagi kuarokal orang-orang ibaran yang sana ngapain kalau dia sudah menerima sudah mengerti yang dibaca pada saat itu tentang apa yang dikatakan balik di Gabriel ngapain kesana jalan-jalan tamasya gimana caranya kalau sudah autentik dia tahu gak apa dibacakannya anda katakan tadi bahwa Tuhan Allah pengasih apa kenapa dia bikin lagi ke warokal ngapain kesana warokal pun gak ngerti siapa itu malah ke Jebri yang gak pernah jumpa kok ditanya kepada dia coba dulu kita paparkan itu alkitab saya paparkan tadi secara autentik secara jalan sebesarnya saya ketemu penulisnya bagaimana cara ditulisnya bagaimana sairnya bagaimana tentang injil bagaimana wahu bagaimana lengkap dari awal dari kejadian sampai wahu secara maka itulah waktu habis di berkacau lanjut bang 5 minit ini kita akan jumpa ini 5 minit lagi saya akan ada urusan jangan berjalan berjalan kalau begitu tukar aja ya pak vivo dan bang cuma tukar aja perjanjian baru 4 injil dituliskan murid-murid tentang kisah jesus bukan murid-murid menertanakan itu dia dikuasai oleh roh tuhan melalui roh kudus maka pesan tuhan kisah jesus dituliskan 4 injil itu itu dia hidup bagaimana dia naik bagaimana dia datang nanti kedua kali itu pertanyaan anda yang saya jawab maka saya paparkan tadi injil ke-4 itu adalah kita injil berbentuk sejarah ia berbentuk kisah jesus dituliskan dengan 4 injil ini yang saya tanya pernyataan jesus pak vivo pernyataan saya yang dikatakan jesus tentang injil lukas marcus matius bukan menuliskan bukan bukan menuliskan memberikan legitimasi agar orang kristal menggunakan buku-buku tersebut ada gak jadi tidak ada tidak ada legalitas dari jesus tidak ada legalitas jesus itu adalah tuhan tidak perlu legitimasi bukan itu tidak ada legalitas yang mendapatkan legalitas itu cuma Thomas yang mendapatkan legalitas itu cuma penipus saya tanya apakah ada legitimasi dari yesus kepada buku-buku karangan yang anda imani sebagai periman Tuhan saya tanya adakah kemudian yesus memberikan legitimasi kepada kitab saudara saya tidak tanya siapa penulisnya yang saya tanya adakah yesus memberikan legitimasi kepada buku yang anda imani sebagai firman Tuhan saya tahu mereka pengarangnya saya tahu yang saya tanya adakah legitimasi dari yesus kepada mereka kalau tidak ada legitimasi berarti dikarang pak dikarang kalau tidak ada legalitas dari yesus ada ada tidak tidak legalitas dari yesus terhadap kitab kristen silakan dikarang dikarang matthews lukas naman injil keampah dituliskan bukan atas kawan mereka tetapi pesan dan pesan dari Tuhan bagi mereka itu baru menuliskan pengarang bebas itu saya tanya legalitas dari yesus ngapain ke warokan ngapain dia ke warokan saya tanya ngapain ke warokan dia ngapain 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 saya tanya kepada saudara dia ke warokan atas dengarkan ada tidak legalitas dari yesus ada 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 dia ke warokan dia ke warokan dia ke warokan karena warokan itu ahli kitab ternyata setelah datang kepada warokan apa yang dikatakan yang datang kepada mereka itu adalah malaikat namus malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam selesai namus itu berkata namus dalam bahasa yunani yang artinya hukum makanya Al-Quran itu berisi hukum berisi hukum karena yang membacak kepada kedua orang Nabi Musa adalah malaikat Jibril yang disebut dengan namus nah sekarang apa tidak ada apa warokan mengenal malaikat Jibril apa warokan mengenal malaikat Jibril warokan mengatakan bahwa itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam ketika menerima Torah ketika menerima Torah malaikat Jibril itu selalu datang kepadanya menyampaikan petunjuk itu yang perlu Anda pahami baca kitabnya orang Yahudi biar ngerti bahwa musa menerima filman melalui perantaraan malaikat kalau ditentukan itu warokan itu ahli Torah warokan itu adalah ahli kitab di mana di mana di warokan itu warokan itu adalah ahli kitab tidak sama seperti anda ahli angan angan dia ahli kitab dia ahli kitab dia belajar kitabnya orang Yahudi kitabnya orang Yahudi jelas menceritakan bahwasanya Nabi Nabi menerima firman dari Allah melalui perantaraan malaikat makanya ketika Maria mendapatkan ilham wahyu dia menerima wahyu dari mana malaikat ciprim kenapa dikatakan Gabriel karena di dalam huruf tidak ada huruf makanya ditulisnya Gabriel ya jelas ya nah sekarang ketika kemudian ketika kemudian para penulis kitab saudara tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus maka saran saya tinggalkan kitab Anda atau setidaknya jangan Anda mengimani kitab Anda itu sebagai firman Tuhan boleh sebagai surat kabar boleh atau kitab sejarah boleh atau kitab kitab tidak boleh atau kitab dongeng eh karangan juga boleh sorry karena memang dari dulu kitab mana kita karangan luka kitab karangan johannes kitab karangan matius seperti itu kalau tidak ada legitimasi dari Yesus maka saran saya kepada teman-teman Kristen itu berarti terbukti kitab saudara bukan firman Tuhan karena Yesus sebagai penerima firman tidak pernah memberikan legitimasi terhadap keabsahan kitab saudara boleh karena itulah kemungkinan kitab saudara kehilangan arah tidak adalah di original tekstnya tidak mengerti apa makna daripada peluang buat apa makna daripada irhab dari Allah sementara di amit pertama ada satu nabi ada satu rasul yaitu Yesus Kristus yang disebut nabi isa tapi ternyata nabi isa atau Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang kitab saudara maka saran saya jangan jadikan kitab saudara sebagai firman Tuhan tapi jadikan kitab saudara seperti saya menjadikan kitab saudara adalah buku-buku sejarah yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak kita kenal terkait dengan Al-Quran Al-Quran bagi Rasulullah ini adalah wahyu dari Allah Rasulullah mengajarkan tentang Al-Quran Rasulullah mengajarkan tentang Al-Quran Allah mengajarkan tentang Al-Quran Allah dan juga Rasulullah berbicara tentang Al-Quran memberikan legitimasi terhadap Al-Quran sedangkan kitabnya orang Kristen karangan Markus karangan Yohannes karangan Matthius karangan karangan Lukas dan juga Surah-Surah Paulus sama sekali tidak pernah memberikan legitimasi memberikan penyesahan jangankan memberikan legitimasi Yesus menyebut sekali saja tentang kitabnya orang Kristen itu tidak pernah sama sekali dengan demikian wahai orang-orang yang menggunakan akal Anda harus paham kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan tetapi karangan orang-orang yang tidak jelas yang Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi kepada mereka inilah kesalahan papipo mengambil tema yang berat sedangkan kitabnya tidak pernah diberikan legitimasi baik dari Yesus lebih-lebih dari Tuhan Nabi Musa alaihissalam oke maka dari itulah kemudian kalau kita bertanya kepada orang Kristen apapun jabatannya setinggi apapun kegolanya apakah ada legitimasi dari Yesus terhadap pengarang-pengarang kitab saudara terhadap kitab saudara ternyata sama sekali yang terkait di dalam Al-Quran di dalam surah Ma'idah ayat 10 bagaimana Rasulullah Muhammad menghidupkan Nabi Isa menghidupkan burung itu diceritakan di dalam kitab Thomas diceritakan di dalam Injil Thomas di bab 2 nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 di nomor 6 yang disebut Yesus menepukkan tangannya dan berseru kepada burung-burung pipit itu tanyahlah engkau wahai burung-burung pipit lalu burung-burung pipit itu hidup terbang sambil menghidup jadi menurut Injil Thomas yang dibuat oleh gereja dimana Thomas di dalam murid asri daripada Yesus diceritakan sesuai dengan Al-Quran Yesus menciptakan dari Tanah liar dengan izin Allah berupa burung bernama burung pipit burung pipit nah ini jadi Al-Quran mendapatkan legitimasi dari Allah ketika Nabi Isa membangkitkan menghidupkan burung-burung ternyata ada satu Injil yang ditolak oleh gereja yaitu Injil Thomas Yesus menghidupkan burung pipit atau burung pipit demikian teman-teman sekalian Masya Allah luar biasa terima kasih Adinda di mana warokan jumpa malam kecebria di mana Tahan Pak Fivo Tahan Pak Fivo Pak Fivo Tahan karena waktunya closing statement karena wilayah Wita sudah mendekatkan Buka Puasa silakan Pak Fivo closing statement dari Pak Fivo lima menit silakan jadi ketika Al-Quran berbicara Al-Quran tidak pernah kemudian salah dari aspek manapun selalu saja Al-Quran itu ditemukan kebenarannya ketika kemudian Al-Quran diragukan kebenarannya mana ada Rasulullah Isa alaihissalam menghidupkan burung ternyata di dalam kitabnya mereka yang ditolak oleh gereja itu jelas sekali menerangkan bahwa Yesus betul ia membuat lumpur luna dan darinya ia membuat dua belas burung pipit dan kemudian dia tiupkan dengan isin Tuhan burung-burung pipit itu menjadi hidup terbang sambil ber cicit cicit luar biasa Al-Quran ini kalau dikatakan ini adalah Injil palsu apa dasar pijakannya gereja mengatakan ini Injil palsu bisa menunjukkan Injil yang mendapatkan legitimasi dari Yesus tidak sama sekali sementara di dalam karangan orang yang dikatakan Matius dalam Matius 10 Yesus berpesan kepada Thomas agar jangan kebangsa lain Yesus tidak pernah berpesan kepada Lukas tidak pernah berpesan kepada Paulus kepada Markus tapi berpesan kepada Thomas jangan kebangsa lain belum lagi ketika kita melihat di dalam Yohana 1 nomor 53 43 Yesus memanggil Filipus dan ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus maka benarlah yang diterangkan oleh Al-Quran diantara mereka ada orang yang buta huruf tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga maha benar Allah dengan segala firmannya ketika kemudian Al-Quran menerangkan tentang Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel menghidupkan tanah liat lalu meniupkan tanah liat itu lalu tanah liat itu berupa burung hidup dengan izin Allah sesuai dengan Al-Quran maka apa yang diterahkan oleh Al-Quran itu dibenarkan oleh kitab yang ditolak gereja kenapa ditolak gereja karena muncul bersamaan dengan Al-Quran karena mirip Al-Quran sama dengan Injil Filipus ditolak oleh gereja karena Injil Filipus menceritakan Yesus menikah Masya Allah Subhanallah nah sekarang ketika kita melihat kitabnya orang Kristen Lukas Marcus Yohanes Matius kemudian Surah-Surah Paulus itu tidak ada Yesus pernah mengabarkan hai orang-orang Yahudi aku menitipkan Lukas Markus untuk menuliskan sebuah firman kepada kalian sebuah buku itu tidak ada tidak ada sama sekali berarti kitabnya saudara Kristen ini kitab inegal kalau kita lihat dari susunan pewahyuan agama langit terhadap Nabi-Nabi maka kitabnya orang Kristen itu adalah kitab ilegal kitab yang tidak diajarkan oleh para Nabi sementara Yesaya mengajarkan tentang kitab Al-Quran Yesaya 29 nomor 12 apabila kitab itu diberikan kepada seseorang maka dia akan berkata aku tidak bisa membaca dan siapa yang mengenapi itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sangat disayangkan sangat disayangkan ketika Paulus mengarang kami semua rebah lalu aku mendengar suara dari langit dengan menyeru menggunakan bahasa Ibrani ternyata kita tidak bisa temukan buku mana seruan Yesus itu tertulis dalam bahasa Ibrani ternyata kitabnya orang Kristen seruannya hanya menggunakan bahasa Yunani bahasa yang dianut oleh para pengajar ajaran paganisme paganisme sekiranya begitu disini sudah mulai mau azan ya teman-teman saya impakkan waktu saya untuk Pak Pipo mudah-mudahan waktu ini 6 menit bisa memberikan bukti legitimasi terhadap kitabnya orang Kristen demikian salam tawhid salam satu tuan jayalah Indonesia jayalah Islam Allahuakbar assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih sangat baik dari bulu-bulu silahkan Pak Pipo 5 menit closing statement baik silahkan Pak Pipo saudara-saudara host saya hargai Anda Anda netral sekali saya lihat terima kasih saya muslim yang ada di komali ini rekan-rekan saya Kristen Tuhan Jesus memberkati kita seluruhnya biarkan dia berkuasa kepada diri kita masing-masing Jesus Tuhan juru selamat orang Kristen orang seluruh yang mau menerima dia menurut saya saya tadi saya seserah Anda mau jawab itu terserah Anda burung apa yang dititakan Nisa jelaskan dulu ini masih pemanasan bagi saya saat ini nanti saya akan jumpa ya Anda saya selangkapun tidak akan pernah mundur dari Anda tentang diskusi bro oke baik kalau yang sedih apa yang Anda pembaharkan dari dari Alkitab kalau saya katakan semakin banyak kamu bicara semakin banyak bohongmu kamu mengarang-mengarang di dalam Alkitab kalau dengar tadi saya bicara kurang hanya sebatas saya bertanya karena saya tidak saya imani maka saya tidak berhak memutuskan apapun itu menarasikan itu sekedar saya bertanya bisa maka saya tanya kepada Anda tadi dalam awalnya burung apa yang diciptakan oleh Isa Anda katakan minta izin pakai meterai izinnya ke burung apa itu apa-apa itu diciptakan saya katakan lupa Tuhan itu menciptakan burung baru digenapi kepada Isa menciptakan burung saya tidak ngerti burung pipit burung bangau burung apa itu maknanya saya tidak mengerti lalu injil yang diberikan kepada Isa injil apa tidak bisa saya tidak mengerti bagaimana saya menelarkan itu yang ketiga bagaimana Malaika Ejibriel menurut orang tidak tahu membaca harus membaca apa dibaca sudah dijawab saya tidak tahu membaca saya tidak tahu membaca kalau dibatakan membaca apa dia tidak kenal itu terserah Anda saya bertanya lalu dia pulang dia bertanya warokal warokal ini siapa dia kenal Malaika Ejibriel enggak buku ada yang dibatakan dimana bukunya dimana cara Anda membuat itu saya tidak tahu Alkitab yang saya jelaskan tadi bahkan ayat yang terpendek berapa pakal berapa minggu ayat di Alkitab saya jelaskan tadi koronologi Alkitab itu seperti itu ada saja dan itulah yang kami pegang sampai saat ini dan kami mengiman dan mempercayai Tuhan dan dia akan datang karena dia mengatakan aku jalan dengan kebenaran dan hidup di Alkitab di Alkitab di Alkitab tidak pernah orang mengatakan aku jalan dan hidup sebagai datur manusia dia berani mengatakan karena dia Tuhan dan Jesus juru selama orang Kristen orang yang bisa diselamatkan ada dia aku kebenaran dan hidup kebenaran yang ada di dalam Tuhan adalah hidup ada Tuhan yang tahu ada dia yang masalah berani mengatakan itu Injil keampak itu itu pesan Tuhan bagi mereka maka dituliskan tidak harus dia cuma tulis-tulis bahkan itu Tuhan orang Kristen tidak ditator tidak memaksakan berikan bebasan kenapa? karena Tuhan orang Kristen adalah kasih kasih itu akan adil kasih itu akan damai itu bentuk kasih maka kasih hilang sungguh seperti dirinya pertatahannya luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau anda dengan saya mampu mengasihi musuh mendoakan musuh tidak ada pertikaian antara kita di dunia ini kalau semua melaksanakan ini mengasihi musuh tidak akan ada lagi pulih-pulih di dalam kehidupan sehari-hari begitu indah ini yang dipulihkan nanti bagi orang-orang yang mau mengikuti Yesus satu saat dunia akan mengasihi manusia suatu dunia diperbaharui maka mendak kita satu sama lain tidak ada lagi maka binatang dengan binatang yang tidak ada lagi yang menjadi atau makan memakannya sebuah damai kita kena kasih itu itu sebabnya karena kasih Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal menelamatkan manusia melalui jisuh Tuhan yang selamat yang pernah disalibkan dia dikuburkan dan bangkit dia berjanji saya akan datang lagi menjeput kamu yang percaya dimana saya ada kamu akan berada yang tidak mau mengikuti Yesus akan diminasakan karena waktu habis waktu habis babimu waktu habis Pak Bipo saya orang Kristen menduakan Anda semua melalui saya maaf kata-kata saya milik perasaan Anda kita tetap bersahabat satunya karena Republik Indonesia Presiden kita Jokowi sampai saat ini kita akan berpisah dan nanti saya akan kembali ini pemanasan bagi Jumat saya akan masuk kembali nanti lebih ganas lagi dan lebih otentik lagi persiapan dirimu saya akan hadapi Anda selangkahmu tidak percaya mundur dari Alkitab kita dari Alkitab tentang Yesus biarkan Tuhan memperkati Yesus Tuhan selamat saya menjadi Tuhan saya itulah saya Pak Bipo terima kasih terima kasih selamat jumpa kaya kondios sayonara terima kasih jadi cuman Pak Bipo tentang surga Kristen itu oh kabur dia surganya Kristen kabur dia inilah orang tua yang berapi-api berapi-api tapi berisanya kalau sepenuhnya suaranya semangatnya tinggi jadi surganya Kristen jadi saya pengabaran Injil nih dengan pelayanan keliling saya kalau orang-orang Kristen berhayal untuk masuk surga itu hanyalah isapan jempol belakang karena surganya Kristen itu berbentuk seperti lembaran kertas segi ampat dia ada tembok yang dimana tembok itu tingginya 6 meter dan panjangnya 80 meter persegi nah disitu terima kasih Terima kasih.